Rucin parah, ditinggal kerja, Natalie Holzer sampai ciumi bantal bergambar soleh Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Saat ini Natalie Holzer sedang hamil 6 bulan, tak lama lagi ia akan menjadi seorang ibu Sering ditinggal kerja di luar kota oleh Sule, wanita 28 tahun itu mengaku rindu berat Seperti yang ia ungkapkan dalam fotonya di instagram baru-baru ini Natalie terlihat memegang bantal yang bergambar potret sang suami Ia lantas mencium bantal tersebut sebagai ungkapan rasa rindu Selamat siang, kis jauh, semangat kerjanya ya Melihat kolom komentar, Sule langsung menuliskan reaksinya Ia terheran melihat sang istri mencium bantal Aduh, gak ada kerjaan yumi bantal, tulis Sule Interaksi Natalie dan Sule itu pun mengundang reaksi netizen Bantalnya ada ilirnya ya Kang, tulis netizen Mungkin kagak kuat nahan rindu mas, sahut yang lain Tapi seneng gak Kang, bener-bener bapak-bapak kalau udah bucin kelar yang mudah kalah Timpul yang lain Terima kasih telah menonton!